Laki-laki bernama Benediktus dari keluarga kaya raya dan terhormat di Italia Ternyata dari dalam hatinya ia jenuh dan muak akan gaya hidup duniawi dari orang-orang Roma Gak jarang juga loh, ia diganggu setan dengan berbagai godaan Salah satu godaan terbesarnya adalah ketika ia dibayang-bayangi akan perempuan cantik guys Namun ketika ia mengucap doa dan membuat tanda salib atas minumannya Tiba-tiba gelasnya pecah berkeping-keping guys Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 11 Juli Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Benediktus, pelindung melawan godaan dan racun Sebelum kita mulai silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat la dan para santosanta Oke teman-teman berlama-lama lagi, mari kita mulai Cerita bermula pada tahun 480 di Nursia, Italia Lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Benediktus dari keluarga kaya raya dan terhormat di Italia Oleh karenanya ia berkesempatan untuk menempuh pendidikan di kota Roma, sekitar 150 km dari Nursia Bertahun-tahun menempuh pendidikan, ternyata dari dalam hatinya ia jenuh dan muak akan gaya hidup duniawi dari orang-orang Roma Sehingga ia memutuskan untuk mengasingkan diri ke sebuah desa bernama Envinde yang sekarang adalah Avile Di desa ini ia mendapat ketenangan guys, namun ada suatu panggilan dalam hatinya untuk menjalani hidup tapa yang lebih keras lagi Oleh sebab itu ia meninggalkan seluruh hartanya dan pergi ke sebuah gua terpencil di suatu gunung bernama Gunung Subiaco Yang sekarang dikenal dengan nama Sacrospeco Di sana ia menjadi seorang pertapa di bawah bimbingan Santoromarnus dari Subiaco Ia mulai mempelajari kitab suci dan menerapkan gaya hilp asketis yang ketat Gak jarang juga loh ia diganggu setan dengan berbagai godaan Misalnya aja dengan dibayang-bayangi hidup mewah waktu ia masih muda Supaya ia rindu untuk kembali ke kehidupannya yang lama Salah satu godaan terbesarnya adalah ketika ia dibayang-bayangi akan perempuan cantik guys Ya namanya juga laki-laki normal, pasti ini merupakan godaan yang berat ya Benedictus pun cukup kewalahan guys menghadapinya Dan untuk melawan godaan tersebut ia menghempaskan diri ke dalam semak berduri Dan mengguling-gulingkan badannya sampai tubuhnya ini penuh dengan luka beset Wah lumayan ekstrim juga ya perlawanannya Tapi puji Tuhan cara ini berhasil mengusir godaan tersebut guys Dan sejak saat itu ia tidak pernah goyah dengan godaan macam apapun dari setan Bahkan bisa jadi setan juga udah nyerah godain dia Namun ini juga bukan secara instan terjadi ya Benedictus sendiri setiap harinya rutin menjalani doa dan mati raga Sehingga ketika mengalami godaan ia sudah punya kekuatan dari dalam diri sendiri Nah jadi teman-teman yang pengen melawan godaan-godaan setan kuncinya adalah doa dan mati raganya Selama 3 tahun bertapa orang-orang mulai datang untuk belajar kepada Benedictus Bahkan sempat suatu waktu ia diminta oleh para pertapa di biara tetangga untuk menjadi kepala biara mereka Namun karena kebiasaan mati raga yang begitu ketat Para biarawan di biara tersebut justru berusaha untuk menyingkirkan Benedictus Lucu ya Mereka yang manggil mereka juga yang mau ngusir Sempat suatu kali mereka berusaha untuk meracuni minuman Benedictus Namun ketika ia mengucap doa dan membuat tanda salib atas minumannya Tiba-tiba gelasnya pecah berkeping-keping guys Begitu juga ketika mereka menyuguhkan roti beracun kepadanya Roti tersebut justru diambil oleh seekor gagak Keren banget kan ya Makanya kita jangan pernah lupa berdoa sebelum makan ya Dan jangan ragu untuk membuat tanda salib Nah Benedictus tahu bahwa kehadirannya tidak disukai oleh para biarawan lain Sehingga ia memutuskan untuk kembali ke pertapaannya di Subiaco Tapi walau demikian orang terus datang dan belajar kepadanya Sehingga ia mulai menerikan biara-biara baru bagi para pengikutnya Salah satu biara yang paling terkenat adalah Monte Casino Yang dididikannya sekitar tahun 529 Di biara inilah ia mulai menulis peraturan bagi para biarawan yang mengikutinya Yang kedepannya kita sebut sebagai Regula Santi Benedicti Regula mengatur segala jenis kegiatan biarawan Mulai dari doa, belajar, hidup asketis, hidup komunitas, dan masih banyak lagi Komunitas biarawannya pun kini terdaftar sebagai Ordo Resmi Katolik Yang hingga saat ini masih eksis Yaitu Ordo Santo Benedictus atau OSB Nah teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah Ora et Labora Taukah teman-teman ternyata istilah ini berasal dari Regula Santo Benedictus loh Yang artinya berdoa dan bekerja Jadi selain berdoa para biarawan juga bekerja Seperti bercocok tanam Ataupun lakukan pelayanan di tengah umat Dengan mengajari mereka membaca, menulis, dan keterampilan-keterampilan lain Benedictus pun akhirnya tutup usia pada tanggal 21 Maret 547 Saat ia sedang khusyuk berdoa Beberapa abad setelahnya Lahirlah devosi medali Santo Benedictus Sebagai buah dari devosi kepada Santo Benedictus Berdoa dengan medali ini dipercaya oleh umat beriman dapat mengusir setan Ya karena huruf-huruf yang di dalam medali ini pun sebenarnya adalah rangkaian doa yang disingkat guys Eits tapi diingatkan nih Yang sakti itu bukan medalinya ya Tapi tetap Tuhan yang menyalurkan rahmatnya lewat medali Santo Benedictus tersebut Buat yang pengen tahu lebih dalam tentang medali Santo Benedictus Bisa cek description box ya Sudah pernah aku bahas juga di TK Pada tahun 1964 Santo Benedictus dikukukan oleh Paulus Paulus ke-6 Sebagai Santo Pelindung Eropa Selain itu berkaca dari pengalaman hidupnya Santo Benedictus juga menjadi pelindung melawan godaan Racun dan banyak hal lainnya lagi Sebagai penutup ada satu coach menarik nih dari Santo Benedictus Yaitu kemalasan adalah musuh jiwa Jadi teman-teman kalau kita masih malas berdoa Malas membantu sesama Malas ini malas itu Hmm hati-hati nih Bisa jadi kita justru memelihara suatu musuh bagi jiwa kita sendiri So mari kita mohon doa Santo Benedictus juga Supaya kita dapat menyingkirkan kemalesan dari dalam diri kita ya Santo Benedictus doakanlah kami Amin Oke guys begitulah kisah hidup dari Santo Benedictus Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat Teman-teman boleh like, subscribe, dan share Untuk mendukung penggembangan channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di rock edisi selanjutnya Pamit reng! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya